Halo teman-teman kita ketemu lagi ya kali ini user kita adalah Oppo A1K ini kelihatannya normal tapi ya kayak ngerestart sendiri nah ngerestart sendiri ya jadi setelah masuk logo menu itu ngerestart sendiri jadi ngerestart sendiri ngerestart sendiri dan seterusnya ya ngerestart sendiri oke lah sebelum lanjut ketahui pembahasan ya sedikit info buat teman-teman yang baru saja kita bergabung yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya Oke untuk kasus seperti ini ini yang set ini insting ya atau setiap teknisi itu pasti memiliki insting jika melihat suatu kasus itu pasti langsung mengirai ini kira-kira ininya kira-kira ininya kira-kira ininya gitu ya Oke jadi ini untuk sementara dilihat secara kasar mata ini yang perlu kita eksekusi yang pertama adalah dari software nya jadi bisa dari software bisa dari baterai nya atau bisa dari kapasitor di sekitaran CPU ya atau bahkan nanti bisa ke CPU nya bisa dari tapi bisa juga dari baterai nya tapi kalau untuk ini kita sudah konfirmasi konfirmasi ke usernya bahwa ini akan kita lakukan flashing terlebih lebih dahulu dengan ketentuan data yang ada di HP ini akan hilang dan si usernya sudah setuju Oke jadi untuk yang pertama ini kita eh kita lakukan sambil pengecasan ya kita sambil melakukan pengecasan Hai jadi kalau misalnya sambil di charge nanti dia ribetnya ini sudah enggak nge-reboot lagi atau enggak auto-reboot lagi itu hampir dapat dipastikan baterai nya yang bermasalah ya Jadi kalau misalnya sambil di charge dia normal tapi kalau enggak kalau enggak di charge dia result-restore seperti ini itu berarti baterai nya bermasalah kalau baterai bermasalah itu solusinya yang pertama bisa diganti baterai atau kalau enggak mau ganti baterai itu bisa disolder ulang di eh apa ya sederang di baterai nya seperti contohnya kayak mana ya Oke ini sambil di charge ya ada presentasi seperti ini ini tadanya nge-charge kelihatannya normal sih kelihatannya Hai tapi belum tahu Hai apakah normal Hai atau masih belum kita tunggu Oh masih restart restart ya Hai ya masih restart restart jadi itu bukan di baterai kemungkinan itu bukan di baterai jadi kalau misalnya di charge itu dia bisa normal itu berarti tinggal di solder ulang di areanya sini ya area min plusnya Hai yang ini sama yang ini kalau di Xiaomi ya itu di solder orang biasanya sembuh kalau baterai nya udah enggak awet ya mending diganti baterai saja Oke karena kasusnya di charge masih nihil jadi kita akan melakukan reset ya kita akan melakukan reset factory reset atau kembali ke pengaturan pabrik ini kita tunggu dulu kemudian kita matikan cepat-cepat ya kita matikan cepat-cepat jangan sampai keburu restart ya jadi kita matikan dulu Hai kalau untuk yang enggak bisa dimatikan itu bisa dibongkar kemudian dicabut baterai nya kemudian dipasang lagi ya kemudian dipasang lagi ya nah ini buru-buru kita matikan Oke sudah kita matikan Hai kalau enggak bisa di kalau enggak gini kalau masuk menu kemudian enggak keburu restart seperti ini enggak perlu enggak keburu dimatikan sudah restart ulang seperti ini tadi ya itu bisa dicabut baterai nya atau enggak ditekan tombol power sama volume bawah sehingga saya sih itu sih ya atau volume atas agak lama kurang lebih 30-40 detik tapi kalau masih bisa yang lebih baik itu dimatikan seperti tadi kalau enggak bisa di cabut baterai kemudian pasang lagi baterai nya karena ini bisa ya kita lanjut kita nyalakan dengan tombol power kemudian volume bawahnya kita tekan kita tahan kita coba ya ini dulu kemudian langsung disusul volume bawah kita coba bismillahirrahmanirrahim nanti disini ada tulisan recovery menu nah recovery mode ya disini ada tulisannya recovery mode kalau sudah ada tulisan recovery mode tombol powernya ini dilepaskan saja kemudian tinggal tombol volume bawahnya saja kita tunggu sampai masuk ke recovery mode ya ini masih loading oke disini sudah masuk ke recovery mode kita pilih English karena kita lebih suka bahasa Inggris kemudian kita pilih web data kita masukkan kode yang ada disini ya 4427 4427 kemudian kita format data kemudian kita pilih oke kemudian kita tunggu prosesnya ini sama dengan selesai kemudian kita reboot kita tunggu ya main agak lama ini biasanya kalau di reset masih nihil ini kita bisa langsung cek ke CPU ya atau kita flash dulu nggak apa-apa tapi ini kalau sudah di reset harusnya sudah sih kalau di reset masih nihil berarti kita langsung lanjut cek ke bagian CPU dalam atau di kapasitor kapasitornya itu pasti ada yang bermasalah kalau enggak kapasitor berarti ya ke CPU nya langsung kita tunggu dulu ini sampai dengan don ya oke web web success fully atau format the data persis sukses kita pilih oke kemudian sini kita pilih kalau reboot oh ini sudah reboot sendiri kalau reboot sendiri berarti kemungkinan ini bukan di bukan di framware nya atau bukan di software nya ini pasti ada masalah di komponen di bagian dalam tapi ya enggak tahu kita ini mudah-mudahan mudah-mudahan normal ya mudah-mudahan normal tapi ya masih kurang yakin saya pribadi ya ini biasanya booting untuk yang pertama kali lumayan agak lama jadi silahkan ditunggu saja sambil duduk-duduk nggak perlu duduk-duduk ya kita bikin santai saja kita tunggu nanti untuk videonya kita potong supaya tidak terlalu panjang untuk durasinya yang teman-teman di youtube jadi nanti kita lanjutkan lagi kalau ini sudah masuk ke menu itu ya masuk ke menu pokoknya kita lanjutkan lagi ya ini sudah masuk ke menu ya atau masuk ke menu setup nya kita coba setup mudah-mudahan nggak reboot-rebet otomatis ya mudah-mudahan mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim ya kita pilih berikutnya si kawasan kita pilih Indonesia kita lanjutkan kemudian ini kita lewati bisa kak saya kita lanjutkan kita lainnya oh ini FRP ini kunci FRP ya FRP kita lewati oh siapkan sebagai baru coba kita setup lewati-lewati semua dulu nanti biar di setup sama si usernya ya kita lewati kita mulai ya nggak FRP ya kita tunggu dulu sampai beberapa menit mudah-mudahan dan sampai di sini ya mudah-mudahan jadi kalau untuk Oppo A1k sendiri ini memang sering terjadi trouble karena ini ya karena memorinya terlalu penuh memorinya terlalu penuh jadi untuk sistemnya ini sering crash atau terjadi kesalahan intinya seperti itu ya tapi kalau melihat agak lamanya seperti ini ini nggak restart-restart lagi sih seharusnya ya ini harusnya nggak restart-restart lagi kalau tadi ini udah restart ya kita tunggu dulu sampai beberapa menit nanti kita lanjutkan lagi ya kita lanjutkan lagi ini sudah lebih dari 5 menit ya hampir 10 menit oh ini masih normal okelah jadi kemungkinan ini sudah down atau sudah normal jadi cukup sekian dulu ya video kali ini semoga videonya bermanfaat ya mohon maaf bila ada salah kata jangan lupa terus ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye bye-bye